Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirrahmanirrahim 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 yang kita hormati Bapak Rektor UMN Dr. Fauzan MPD Bapak Supharto Bapak Haris, Bapak Stargi dan Bapak Irwin Tal juga Direktur Telekom Bapak Mukas teman-teman UMN dan semua yang mendengar yang kami hormati ini ngaji, ngaji itu harus objektif, objektif itu jujur jadi bisa saja korbannya saya, bisa retornya bisa semuanya tapi korban dengan makna yang bagus, karena diantara saran Al-Quran Allah menghentikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja, itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidain wal akrabin, meskipun ketentuan itu merugikan kamu jadi ketentuan apapun yang merugikan kita, kita harus tetap kaji, meskipun itu tidak menguntungkan kita karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu orang yang wakam da'in yad da'i anahu da'a ilah wah, tapi hakikatnya yad u'ila nafsih jadi banyak da'i yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul, tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri saya ini termasuk kiai yang masih orisinil tapi orisinil gini suatu saat atau kapan saja, saya kok sudah enggak laku jadi kiai, asal Islam jalan tetap seneng karena enggak penting, yang populer saya apa enggak itu enggak penting, yang penting agama ini tetap jalan sama negara ini harus jalan, siapapun presidennya nah ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti keadilan Rasulullah SAW pernah suatu saat nabi itu ngaji ya ngaji seperti ini terus ada pemuda dengan cueknya yang lewati masjid yang sedang dipakai nabi ngaji singkat cerita semuanya ngomel ya bergumam celaka betul pemuda itu ada nabi ngaji kok enggak ikut ya tapi nabi secara besar hati ngentikan ini ada di beberapa kitab di Fadu'ilul Kasbi keutamaan kerja kata nabi pemuda itu mau mencangkul di lahannya jika dia mencari nafkah untuk keluarganya untuk kebaikannya maka itu bagian dari ajaranku jadi nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya jadi enggak harus datang ke majelis ngaji dan bisa saja yang sedang hadir itu orang yang hindari istrinya minta belanja jadi ngaji terus benerati tuntut belanja mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tengok-tengok malang bosan jalan-jalan kerempuan jadi enggak mesti benar juga niatnya jadi ya sama itu jadi kalau di dunia Kiai Kiai-Kiai yang masih original itu nafsu itu benar-benar dilatih maka masyur dalam cerita ada orang perang sama Ali R.A ketika perang ini sangat semangat tapi ketika orang itu meludai dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludai Sayyidina Ali langsung angkat tangan sudah perangnya enggak usah diteruskan karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu karena kamu meludai saya padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul jadi sangat tipis bedanya kita emosi karena diri kita dan emosi karena Allah dan Rasul sehingga ketika diludai ini terus beliau mikir jangan-jangan perang saya karena saya diludai nah yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita saya sering cerita di mana-mana tek hadis itu sebenarnya berbunyi gini ini hadis sukhaih maka na yu'minu billahi wal yamil akhir fal yukrim jarohu ada yang fal yukrim jarohu doifauhu ada yang fal yakul khairan awli yasmud siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya memuliakan tamunya dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda dibully itu sekarang wahai kiai datang ke rumah saya datang kiai itu setelah sampai ke rumah orang itu silahkan kiai kembali ke rumahnya saya tidak butuh kiai kiai itu dengan riang kembali setelah di rumah dipanggil lagi pak yai silahkan datang ke rumah saya datang lagi ya senyum-senyum kiainya santai wah tidak jadi butuh pak yai silahkan kembali lagi sampai tiga kali oh itu kalau rektor digutukan marah dosen marah kiainya santai santai senyum-senyum rileks ketika ditanya kenapa pak yai tidak tersinggung jawabannya unik anak muda saya ini senang sekali nuruti perintah Allah disuruh menghormati tetangga sehingga ketika anda manggil ya saya datang ketika anda nyuruh pulang ya saya pulang saya senang sekali nyenangkan tongku dan itu perintah Allah jadi tidak ada hubungannya dengan kamu wah pemudanya nangis minta minta dimaafin kalau kita kan tidak kita ini dosen kiai mungkin kita dokter mungkin kita profesor tapi kita ini sering didikti oleh orang budu kalau orang budu jengkel kita ya jengkel kalau kamu jengkel dijengkelkan orang budu itu namanya terdikti itu bodoh atau pintar itu tidak pintar sama sekali kalau betul-betul kamu pintar hanya bisa didikti oleh Allah s.w.t jadi antara hukum Allah apa? wa'ahsin man asa'a ilaika berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama anda itu diktianya Allah kalau diktianya orang-orang budu diktianya dimangkel terus kamu itu bodoh atau pintar nah problem kita kekinian adalah orang pintar orang budu itu bodoh-bodoh bisa didikti oleh sekelilingnya terus karuan wataknya perumuan seperti itu wataknya anak-anak seperti itu kita didikti anak-anak jengkelkan kita mangel berarti kita didikti oleh orang budu makanya agama itu kadang ngertiakan wa'ahsin man asa'a ilaika kadang sambunglah orang yang memutus kamu karena dengan demikian kita hanya didikti oleh Allah s.w.t bukan didikti oleh hukum sosial kalau jauh ini yang berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu orang fasek ya seperti itu maling ya seperti itu sama tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa dan memang teknya hadis wa'ahsin man asa'a ilaika berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu jadi gak boleh orang didikti makanya ngaji disini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sokhah dalam hadis hasan yang diriwatkan Imam Tirmidhi ada kalimat dari Rasulullah s.a.w. dawe nabi la taqunu imma'atan taquluna in ahsanana su'ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wati'u anfusakum in ahsanana su'antuhsino wa in asa'u Allah tazlimu kamu jangan jadi orang yang mudah diumbang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya saya akan baik jika orang buruk ke saya saya juga akan membalas buruk itu namanya anda didikti tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk nah sekarang logika sosialnya begini kalau di Indonesia ada seribu Kiai ada seribu profesor yang ingin membenahi Indonesia rata-rata orang awam itu semau gue terus mereka mendikte kita perilakunya enggak simpatik perilakunya jengkelin terus seribu profesor ini ikut jengkel itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng sama seribu Kiai ini ikut jengkel ini jadi solusi siapa goblok bareng goblok bareng nah problem sekarang kita ini biasa didikti orang budu nah makanya ciri khas orang muslim itu kata nabi jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul pentingnya apa bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah kalau kita rapik kita tetap rapik karena perintahnya Allah dan Rasul begitu juga dengan hubungan dengan istri dengan anak buk buju mulai dicerewetlah itu tetap rapik karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul tapi kalau kamu istri saya kalau baik ya sahabat kalau tidak ya tidak berarti Anda didikti oleh perilakunya dia itu latihan ya kalau dalam bahasa pondok latihan jadi wali itu yang paling berat nabi itu kalau sama orang munafek itu sabarnya masya Allah padahal nabi perso kalau orang itu orang munafek karena dengan cara seperti itu bahwa kebaikan nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul bukan atas nama servis kalau nabi hanya baik kepada Abu Bakar itu mungkin orang bilang wisaduni Abu Bakar baik sama nabi tapi kalau nabi baik sama orang munafek abduh bin ubah bin salud itu kalau tidak perintahnya Allah dan Rasul itu tidak bisa nah ini cobalah berlatih seperti itu sehingga kita tidak mudah didikti kita ulang lagi tidak mudah maka diantara kebaikan Allah dan Rasul adalah bahkan orang dolim saja diberi jatah rahmat makanya tadi seperti mukaddimah yang dibaca Pak Haris tadi agama ini rahmatanil alamin orang yang dolim saja dapat jatah rahmat apalagi yang soleh nah kemudian yang perlu dicatat kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam Islam itu adalah agama yang tidak didikti oleh materi jadi kalau Anda ingin makan enak mungkin kalau pikiran kebanyakan orang anak-anak muda yang millennial yang gaul ingin makan enak ya makan yang disukai misalnya sate atau bakso malang atau apalah kalau orang-orang yang jadi wali tidak begitu cara berpikir ini yang masih orisinil ditanya ini dunia baru kesulitan makanan baru resesi cara makan enak bagaimana jawabannya lucu ya gampang idam muhu aljuk idam itu lauk kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa aljuk kamu harus lapar banget sampai kalau puasa itu melihat tempe itu luar biasa tapi kalau kamu gak puasa air putih itu gak menantang tapi kalau puasa tempe air putih itu menarik dan Anda tetap lahap apa karena lauk terbaik adalah aljuk yaitu lapar nah tapi kita ini enggak kita ini kayak orang bodoh kayak orang bodoh tadi profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera itu kan sama dengan anak-anak ABG anak ABG itu makan nahap ya kalau yang disukai lalu bedanya apa ABG sama profesor kalau cara berpikir masih sama kan itu Kiai-nya juga gitu Kiai makan enak kalau yang disukai kalau enggak itu bedanya apa Kiai sama orang awam orang awam juga gitu makan lahap ya kalau yang disukai nah ternyata perilaku kita ini yang pintar sama yang bodoh sama kalau kamu ingin berkasta lebih baik itu cara makan enak itu apa idamuhu aljur lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar makanya mesyur dalam cerita-cerita tarikh si roh nabawi Nabi diberi hadiah beberapa hadiah diantaranya ada yang diterima ada yang termasuk yang dikembalikan itu dokter ada seorang raja yang memberi hadiah nabi dokter tobit itu sama nabi dikembalikan karena dokter ini sudah lama kumpul nabi nabi itu enggak pernah sakit akhirnya dokter ini putus asa ini enggak perlu diobatin ketika ditanya kenapa ya Rasulullah engkau enggak pernah sakit karena kita ini kaum kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar dan selalu sudah makan berhenti sebelum kenyak jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan sudah ngerti kalau durian masalah kalau makan durian enggak enggak kehitung apalagi kalau gratisan itu tampak banyak pola tidur juga gitu kata nabi dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk nah itu namanya orang-orang soleh yang tidak didiktir materi kalau yang didiktir materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak AC gini-gini sebenarnya enggak tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk di gudang di base kalau sangat ngantuk semuanya sama mbok lapar mbok hanya tempe tapi kalau sangat lapar itu ya enak nah ini ilmu yang mulai hilang ilmu-ilmu yang mulai hilang nah cara ibadah juga gitu kita-kita ini kan saya ini punya Bapak Kiai Mbak Kiai punya guru yang sangat alim seorang Kiai itu dulu kita kita ya kita pengkaji ilmu itu enggak pernah tahu bedanya N.O.D. Muhammad karena dulu Mbak Darwis itu Kedaklan itu dulu ngajinya bersama Mbak Hashim ketika di Indonesia yang ngaji Mbak Soleh Darat Mbak Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6 namanya Mbak Soleh Asnawi di Kudus Mbak Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa Mbak Soleh Darat Soleh bin Umar tempatnya di Semarang tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara Jepara yang dekat Kudus setelah di Mekah Mbak Hashim ini mondoknya yang mulazimnya ke Sheikh Mahfud Termas tapi sesekali ke Sheikh Khotib Minangkabu nah yang Mbak Ahmad Dahlani lebih sering ke Sheikh Khotib Minangkabu sesekali ke Mbak Mahfud singkat cerita karena Sheikh Khotib Minangkabu sudah modern terlibat organisasi dunia pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh pengagum Rasit Rito sehingga bawaannya Mbak Dahlani itu lebih lebih pergerakan karena beliau lebih mengidolakan Sheikh Khotib nah Sheikh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabu jadi beliau namanya Muhammad Muhammad saja jadi menantunya orang Arab oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa orang tidak Arab singkat cerita terus si mertuanya bilang gini kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab orang yang bertempat di Arab walakin mantakal lama di Arabian tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih singkat cerita kalau kamu tidak percaya nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan tidak usah kamu kasih tahu langsung suruh jadi Khotib tidak usah kamu kasih tahu caranya tidak usah kamu kasih tahu kalau sekarang kan tidak kalau dosen mau jadi Khotib kan mengumpulkan materi dulu lucunya di antara materinya itu dari TV makanya jadi ribet kan khutbah sekarang kalau musim Corona ya akan ngomong Corona musim apa ya ngomong apa jadi lagi-lagi didikte oleh media sebenarnya kalau ngomong sesuai kebutuhan umat ini ubatnya apa tapi tidak sesuai trending topic itu kan kayak anak-anak gauh ini dokter kok gitu kan aneh singkat cerita si Khotib ini tidak dikasih tahu saya Muhammad tadi tidak dikasih tahu langsung disuruh khutbah dia ngomong fase sekali bahkan ngalah-ngalahi fasenya orang Arab asli semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib orang yang cakep berpidato berkhutbah makanya terus disesai Khotib Al-Minangkabu jadi orang Indonesia itu luar biasa dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali karena yang kesana itu pasti ulama sudah alim di Indonesia kesana termasuk Mbak Ahmad Dahlan Mbak Hashim dulu karena sama-sama muridnya Mbak Soleh Darat lama-lama yang kesana itu TKI-TGW itu mulai agak dibully dulu saya nawawi diantara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyon sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji muji orang mati sahid itu hebat tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'i'la'i kalimatillah dan itu bawaan takdir seolah-olah lagi itu bawaan takdir harus mati di medan perang tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya sahid karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir orang yang dibunuh orang kafir kedua dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang berarti dia ingin pasukan berkurang hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga misalnya pasukan orang Islam itu 10 orang kafir 10 kalau kamu ingin sahid berarti mati 1 tinggal 9 kalau yang seperti itu 10 mati semua gara-gara ingin sahid akhirnya perang irawati tenanan benang mati benang melebu suatu kata Senawawi ya enggak kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang dengan niat menang ini kamu ingin le'elai kalimatillah tapi kalau kamu ingin sahid berarti kamu menuruti kehinan nafsu kamu yang cepat masuk serga itu orang Arab pagumnya bukan main karena dimana-mana orang itu dinilai dari niatnya faham ini ya tapi perang dalam kondisi perang bukan teroris perang itu hanya orang kafir yang ingin bunuh kita itu perang namanya apa dulu orang cerita sahid itu hanya pokoknya sahid itu hebat pokoknya sahid itu hebat sahid di medan perang itu hebat pokoknya sahid di medan perang hebat tapi ketika Senawawi memberi penjelasan ilmiah jika kamu perang ingin cepat mati ingin cepat sahid artinya ini untuk pemenuhan diri kamu karena kamu bayangkan langsung masuk surga kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh kekuatan Islam berkurang akhirnya beliau memberi penjelasan sahid itu bagus itu sebagai takdir hanya takdir itu kita perang yang ingin menang tapi takdirnya mati jangan dipalik oleh oleh perang rapati tenanan benang mati namun buhu itu yang pertama termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu itu Senawawi akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir munirnya terus beliau itu orang yang relax kalau menjelaskan ilmu ini juga guru-gurunya Mbak Hasim Mbak Guru sama Mbak Hasim sama Mbak Ahmad Dahlan Senawawi dari dulu yang alim di Arab itu ada Senawawi ada Seh Khotob Pinangkabu ada Seh Bakir Jogja ada Seh Mahfud Termas itu orang Indonesia banyak sekali yang alim bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia nama Seh Abdul Manan itu mbahnya Seh Mahfud Termas itu pertama ada dikabesar Indonesia di Mesir itu termasuk Barokahnya Mbak Abdul Manan itu juga orang Indonesia jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas termasuk ketika memaknai syahid ketika memaknai apa? syahid itu unik ketika Senawawi diuji dulu yang namanya ulama diuji dulu oleh seratus ulama jadi dulu ada kompetisi Imam Bukhari diakui jadi di Al-Hadis itu diuji oleh 100 orang Al-Hadis sanat dibulak-balik matanya dibulak-balik tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanat itu Senawawi pernah diuji gini Ayul Afdul al-ulama al-salatin keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya sama penguasa ya keren ulama terus dibully sama orang tapi setahu saya banyak ulama yang ngantri di rumahnya raja tapi saya enggak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama kan sebanyakkan mungkin ustadz Tokiyai yang antri ngajukan proposal kan kalau raja kan enggak pati malah enggak usah antri Kiainya sudah nyambut jawabannya lucu Senawawi dan yang yang tanya itu langsung diam ya karena ulama itu tahu fungsinya uang sehingga cara nyari sampai seperti itu sementara raja-raja itu enggak tahu fungsinya ilmu makanya enggak pernah swan ulama jadi ya ya dianggap enteng ulama kan tahu fungsinya uang tahu untuk pondok atau medjid sementara raja enggak tahu fungsinya ilmu jadi itu khas Jawa khas Jawa khas Indonesia apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik itu orang Jawa menafsirkan itu gampang saja sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul saya punya kitab namanya Qodoyal Hadjiwal Umrah itu terbitan He'atul Ulyah Arab Saudi milik Wahabi itu diantara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul hadji problem-problem hadji kekinian itu fatwanya seh-seh yang dari Indonesia termasuk seh Khotib Minangkabu seh Nawawi Banten Seh Bakir Nur Jogja misalnya begini dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita sampai sekarang jadi perdebatan ketika sofa dan marwah itu dengan batas tertentu saya ulang lagi dengan batas tertentu mau gak mau atas nama kebutuhan itu kan butuh perluasan karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama jadi misalnya gini ya saya punya tanah seluas ini pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya sampai atas tanah saya itu mujma'aleh disepakati sehingga Nabi menghentikan Al-Qa'bah mintuhumil ardi ilas sama Ka'badun Ka'bah sampai ujung bumi sampai ke arah semuanya Ka'bah sehingga gak ada perdebatan ulama ketika musjid haram ditingkat kemudian yang di atas sholat tetap dia menghadap Ka'bah gak harus diluk melihat di bawah gak karena Ka'bah sampai langit sama tanah Anda kamu tingkat sampai 10 gak ada tetangga protes karena bawah sampai atas tanah Anda tapi kalau diperluas tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja atau 3 cm saja bisa gede di tonggo karena dimana-mana batas itu ya tadi kalau atas bawah miliknya kalau samping gak pertanyaannya perluasan minah itu kesamping perluasannya Matov yang Mas'ah itu juga kesamping gue eger kan ulama dunia bagaimana hukumnya minah jadid minah yang diperbarui atau minah yang diperluas itu diantara rujukan baik yang membolehkan maupun yang menentang itu ya seh-seh Indonesia itu orisinal saya punya kitab orisinal terbitan he'atul ulyah kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu itu yang dirujuk dawe seh nawawi dawe seh khotib minang kabur karena apa ada logika khas-khas jawa misalnya begini meskipun saya tidak perlu fatwa minah jadid sahab memang jadi perkilapan ulama misalnya kampung ini dinamai minah pertanyaannya gini tanah yang di samping ini bisa milik milik anda ya bisa kalau dibeli atau dihibahkan berarti tanah di samping anda menjadi milik anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah nah masalahnya ini negara negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai minah itu ulama jawa kalau ditanya alasannya apa karena yang gantet yang mutasil itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu jadi kalau ini minah ya yang gantet minah ini ya bisa dikatakan minah beda dengan membuat minah malang minah wah itu tidak bisa tidak mutasil itu enteng sekali ulama jawa satu ya tentu karena kebutuhan tapi asal masih al-mutasilubihi yang masih tanah yang masih mutasil nah ketika perluasan antara sofa dan marwah kan misalnya ini batas luasnya sofa ini batas luasnya marwah lalu atas nama kebutuhan sofa marwah itu sampai sini sampai agak meluas ke sini itu gagal Arab Saudi wah ini gimana gimana padahal tawaf itu harus antara gunung sofa dan gunung marwah sa'i itu ya tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama makanya apa inna sofa marwah ta'amin sa'airillah fa man hajjal beta wi'itamar fa la junaha alihi ayat tawaf jadi kalau istilah sa'i di Quran itu masih tawaf karena harus ada kalau bisa bukan harus kalau bisa memang harus ada unsur muternya kita kalau sa'i kan dari sini sofa sampai sini marwah terus kan agak muter ke sini kan agak membentuk lingkar makanya Quran tetap mengistilahkan apa taw jadi bukan sini ke sini terus sini ke sini kan enggak tapi sini sampai sini terus muter kan terus sini jadi antara setar selama ini prakteknya kan gitu ya sofa ngambil sini terus ke sini terus agak muter karena ada unsur agak muter ini terus orang menyebut apa taw tapi itu bukan syarat sah ini cerita ideal saya ulang lagi gunung sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa itu hanya segini ini sampai sini nah kelompok Islam yang fekeh keras enggak boleh diperluas karena Allah memilih tempat ini itu spesial jadi enggak boleh ke yang lain tapi ketika kebutuhan mendesak mau enggak mau harus diperluas itu jawabnya kaki Jawa lucu gunung yang ketok itu yang diurit sikilannya lebih hombor jadi karena kita gunung kan bentuknya gini nah sofa yang kecil itu yang atasnya tapi sikilannya sini kakinya lebih luas jadi boleh perluasan asal tidak melebih kakinya nah dihitung ya lebih luas jadi kaki Jawa itu kalau gunung penanggungan kalau gunung Arjuna dimana-mana puncak gunung itu lebih kecil timbang kakinya artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di itu khasnya Jawa jadi jangan kira orang Jawa itu enggak hebat-hebat sekali termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi itu dulu sebelum ada hotel buyut saya kelima atau ke enam dulu haji namanya Badruhman itu kalau kalau mau ingin apa ya menghindari terik matahari itu masuk gua itu masuk gua itu hanya separuh badan kakinya di luar jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak gua akbar di Tuban orang bisa masuk jalan-jalan enggak gua di Arab itu kayak cepitan batu tidak sampai masuk sehingga kepalanya dimasukkan kakinya masih kena matahari sangking panasnya Arab Saudi sehingga dalam bayangan hijrah ketika Nabi bersembunyi di gua Sur itu kata Abu Bakar kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena enggak bisa masuk penuh jadi orang itu mau dempes sehingga ya kira-kira luasnya gua paling segini makanya guyonannya kaya-kaya itu untung enggak kayak gua Indonesia kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek karena luas sekali jadi jangan bayangkan gua Arab itu kayak gua Indonesia makanya bayangannya andai kan orang itu melihat kebapas melihat kita karena orangnya enggak bisa masuk penuh enggak bisa masuk 100% ya kayak cepitan batu lah mirip itu kan mirip Gunung Uhud Gunung Uhud kata Rasulullah nanti kalau kamu perang itu di atas menang atau kalah di atas musuh biar di bawah dengan di atas kamu bisa manah jangan bayangkan kayak Gunung Merapi kayak Gunung Penanggungan kalau Gunung Penanggungan manah kebawah yang leang jadi gunung di Arab itu kayak bukit ya sama yang pernah ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini ini yang oleh Adamis makanya nerjemah itu susah di Indonesia karena jabal itu enggak harus tuinggi kalau tinggi enggak bisa manah dari atas ke bawah enggak ngefek kan sama yang kalau ke Uhud Gunungnya pendek sekali sehingga yang manah dari atas ke bawah kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat kalau Gunung Indonesia manah dari atas ke bawah yang leang enggak ngefek nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita jadi apa ya transkrip itu enggak gampang karena ada ada pengertian yang beda kita kalau bilang Gunung itu tinggi sekali sampai banyak mahasiswa tersesat ya sangking tingginya kalau orang naik Uhud gak akan tersesat oke itu dari bawah itu nah ini pentingnya ngaji jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan jadi mulai Mbak Hashim Mbak Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang buduh sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully ya Jawa ya Jawa orang Jawa itu penggawaannya itu makan ular makan ular karena belut itu kalau di kamus itu persis ular dulu itu kan kamus gak full color gara-gara gak full color gambar belut sama ular itu sama belut itu belut sama ular kalau gak full color gambarnya sama sama terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing ketupai bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus gambar yang tidak warna hitam putih sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular karena belut itu persis karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full kan sampai datang sehona holil datang ulama ngarang kita juga judulnya al-belut karena gak terima bangsanya dinyak makan apa ular itu beda dengan itu beda dengan al-khayyah itu diterangkan mulai bisa terus sistem hotel juga gitu saya mau tanyakan kata Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada kalau orang Arab jadi ulama wajar bahasanya Arab domisilinya di Arab tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab Imam Ghuzali itu Tos Tos itu Persia Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Usbek ya Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana Usbek kenapa demikian kata Mbamun karena Allah sudah menghentikan manusia semua ini kena khidupnya Islam kalau gak ada ulama yang dari berbagai negara kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab termasuk Imam Al-Mukhadisin yaitu Imam Bukhari itu orang Usbek orang Rusia kalau sekarang ikut Uni Soviet Imam Ghuzali itu orang Persia Sehnawawi itu orang Banten karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam yang alimnya itu gak kalah sama orang Arab makanya ini PR kalau kalau Guzdah Peloson nanti ngentikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu sekarang banyak liga antarulama itu orang Indonesia pasti masuk ulama-ulama top dunia itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk karena tadi ketika orang Indonesia baca kitab itu orang Arab itu kagum kok bisa bahasanya baca secara benar bukan sekedar bisa baca baca secara benar karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok makanya kita kita semualah yang alim di Indonesia itu kemana-mana pasti alim dulu putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama sudah the best di tahun pertama kalau tahun pertama debarnya ilmunya bawaan dari sarang dari keluarganya Gus Naji Mondok di Syed Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sana kalau dipuji tahun ketiga tahun keempat mungkin dapat dari sana ini tahun pertama seolah-olah tahun pertama karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu ada orang Jakarta ngaji setelah di kelas itu pelengaan terus melihat jendela melihat pintu terus lama-lama gurunya marah kamu diajarin kok enggak punya sopan melihat pintu terus enggak memperhatikan guru anak betawinya jamnya lucu habis pak guru bohong kenapa pak guru bilang Zaid datang tak lihat enggak ada yang datang setelah itu contoh nasokkan ro'ai itu Zaidan saya melihat Zaid saya enggak melihat Zaid contoh ketiga yang saya berjalan ketemu Zaid pak guru diam di situ enggak jalan-jalan jadi sangking detailnya Indonesia dia cari kalau ro'a Zaidan kalau nasab ro'a itu Zaidan kalau jar marortu Bizehidin nah si murid betawi ini karena pertama sekolah ngiranya gurunya itu cerita Zaid datang makanya dia lihat pintu terus mana katanya datang kok enggak enggak datang-datang nah dengan latihan seperti itu kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul seolah lagi karena memang dilatih betul sehingga ketika orang Indonesia di ini yang cerita seorang wartawan ini kisah nyata kalau ini enggak anekdot kisah nyata ada wartawan internasional ngeliput Ramlah Ramlah itu di Gaza di Palestina wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris dicak dicak ngomong bahasa Arab terus dia bilang saya enggak bisa saya enggak bisa saya bisanya ngomong Inggris tapi apa yang terjadi setelah sholat si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi baca bismillah benar bismillah hijar karena mudah ilai terus ketika iktidal ya benar Rabbana ala kalhamdumil usamawati itu benar ketika takhiyat ya benar at-takhiyatul mubarakatuh sholawat sama orang Arab ini diambumi orang Arab kalau seneng orang itu dicium kamu tawaduk sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab karena orang Indonesia sekali sholat itu enggak ada yang salah meskipun benarnya karena hafalan tapi bagi yang ahli nakbu itu hebat misalnya kita kalau ngapalkan kan bismillah bismijar karena bak Allah hijar karena mudah ilaih ar-rohman hijar karena sifat ar-rohimi karena sifat alhamdu rofak karena muptadak lilah hijar karena ada huruf jerli robijar karena sifat sebetulnya enggak karena pinter tapi karena hafalan tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus robbana alak alhamdu ya kan alhamdu rofak terus mil'usamawati ya rofak karena sifat sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di timur tengah itu dipuji karena maksudnya ya benar rofak nasobnya juga benar nah itu di negara lain enggak ada enggak Indonesia orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dongoh itu enggak fasih enggak orang Indonesia orang Indonesia kalau dongoh ya Allahumma Allahumma tohir tohir kalbi kalbi orang Cina ini yang jadi guyon di Arab Allahumma Allahumma tohir kalbi kalbi itu kan bedanya itu orang Arab pertama membiarin lama-lama kalbun kalbun entak maksudnya asu-asumu karena karena dia bilangnya kof itu kalbi jadi Allahumma do' tohir kalau aturin nyucek panjinan kalbi yang asu yang sun kan tapi kalau kalbi itu hati yang sun tapi kalau kalbi anjing yang sun bedanya kof sama kalbun kelbun kelbun entak asu-asumu tapi padahal orang Cina itu padahal dilihat teknya ya pakai kof orang Indonesia enggak mulai kecil dilatih fasih-fasih sampai sulit betul latihan fatihah itu kalau di kudus malah sampai tiga bulan fatihah itu sampai at-tahiyyat kurang lagi kurang bersih at-tahiyyat sampai ada cerita orang dipanggil maftukin itu enggak melengak harus maftuhin baru melengak tapi barokahnya itu orang Indonesia kalau dengar memang benar-benar Allahumma tohir ya Allah sucikan hati kami bukan tahir karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya ya Allah sucikan anjing jadi ini orang Indonesia jadi kata Mbak Mun Dhawe Mbak Mun ilaka fatalinnas bahwa agama ini milik semuanya itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam pengetahuannya tentang Islam itu enggak kalah sama yang belajar di Al-Azhar sama yang belajar di Arab Saudi makanya ini PR-nya UMM PR-nya IIN PR-nya UIN bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab anak bahasa Arab nya Mu'man Antah Ana Zedun jangan sampai karena kita kita disana ini kadung dibully orang Arab itu kalau bully kita sampai enggak kasih cerita itu ngawurnya Masya Allah kata dia ada anak orang Indonesia haji si anaknya orang Indonesia dijotos sama anaknya orang Arab dijotos dipukul sikat cerita terus si orang Indonesia enggak terima anaknya orang Arab dipukul yang bales bapaknya orang Arab tanya 5 Dara Ibn kenapa kamu mukul anak saya itu orang Indonesia bahasanya wah anakku jadi hanya bilang gitu akhirnya anak saya dihadap maka tak ada harapnya gitu anak saya dipukul maka saya bales mukul itu orang Arab pantau gitu suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus dilus itu ya digini-giniin karena dia latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat jadi kalau ngertikan ya dono tangan saro itu jalan jadi kalau jalan ya saro-saro roksun itu kepala anak itu engsun jadi karena dia enggak ngerti enggak ngerti penggunaannya itu bahasa Arabnya itu yadun anta jadi bukan yaduka tapi yadun anta berarti tangan kamu saro-saro itu jalan-jalan ala roksi anak yang kata sesirah engsun jadi mestinya yang benar kan yaduka saro ala roksi tapi enggak dipotong-potong yadun tangan anta kamu berarti tangan kamu saro-saro jalan-jalan roksun itu sirah anak engsun jadi di atas kepala saya orang Arab tertawa-tawa tapi paham kalau maksudnya seperti itu jadi kita ini dibully di Arab itu masya Allah jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi yaitu Senawi Banten itu kalau orang sana bilang itu sayidu ulama ilhijjah top-topnya ulama mekah medina padahal beliau orang Indonesia dan dimakamkan dimaklah itu dekat makamnya sayidah khutijah karena sangat dihormati nah diantara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid maknanya maktulal kafir syahid itu adalah orang yang kalau perang mati di medan perang itu Imam Nawawi merinci merinci secara detail kalau dia perang supaya tujuannya mati saya cepat ke surga berarti dia nuruti khadrun nafsi ingin cepat ke surga tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh pasukan Islam berkurang kekuatan maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang dimana-mana perang ya ilai kalimat supaya kalimat itu menang jangan ingin kalah soal dia mati takdir tapi jangan ingin mati wah itu terus dikagumi ternyata memang oh iya ya kalau pasukan Islam 10 kafir 10 kita ingin syahid berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya tidak hati-hati main ngawur saja terus kalah mati kalon 1 kan terkurangi 1 kalau semuanya 10 punya niat itu 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 Senawawi Senawawi itu orang yang begitu gampang menerangkan Quran bahkan ketika orang Arab kesulitan mengartikan orang tomak itu ibarat kayak orang kayak anjing anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet menyulur-nyulurkan lidahnya kamu enggak ya enggak itu lalu lalu wajah tasbahnya dimana beliau menjawab fit tomak jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan dibab ilmu dipuji enggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa anjing sehingga Quran mengistilahkan hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing karena anjing adalah hewan yang paling mudah diajarin itu diakui tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali yaitu enggak pernah puas makanya ketika bal'am bin ba'uro ada tokoh yang kedonyan itu kalau disilahkan Quran jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan dibab ilmu dipuji karena mudah diajarin itu saya pernah ke Malaysia diceritain sama polisi Malaysia anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan asli sama bajakan itu kan enggak kepah kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus atau mesiu atau bom masih ada bau khusus ini enggak anjing itu dilatih cek CD yang asli sama yang palsu itu kebablas pintarnya itu harganya itu 1 miliar lebih paling mahal jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa itu saya punya kitab namanya Alhayawanul Qubro itu cerita prestasi-prestasi hewan itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid itu ya cerita anjing enggak ada hewan sebaik anjing dibab itu ya dibab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya loyalnya masya Allah sopanya masya Allah anjing itu enggak lama berbakti sama-sama enggak mau tidur di ruang tidur dia tetap tidur di luar corong jawa enggak lama suatu saat si raja ini minum wisata minum pas mau minum diterjang sama anjing sampai tumpah kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali sekedar ganggu di ruangannya enggak pernah malah ini mau minum minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah marahkan anjingnya dimana ternyata apa minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun diracuni oleh musuhnya itu sangking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain itu anjingnya tahu sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya enggak keminum makanya koran istilahkan anjing itu apa hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing makanya ashabul kafi itu ketika ngajak anjing tadi beliau-beliau tidur anjing itu tidurnya bilwasit wakal buhum basitun firo'aihin bilwasit jadi dia tidur dalam posisi siaga lu coba anjing itu enggak pernah sekolah karena dia posisi menjaga tidurnya itu kayak siaga gini bukan ngorok semadep ke atas terlentang itu enggak andekan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggukan wah sunaitu ruwa itu enggak dia tidur posisi siaga makanya disebut kalau kamu melihat anjing itu pasti lari karena dia posisi siap nerekam jadi tidur tapi posisi siap nerekam jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga padahal itu enggak diperintah ya dia memang punya nalat untuk itu ini yang disebut dan dalam teori modern juga gitu tapi dalam hukum islam yang di anud madzab syafi'i itu anjing tetap najis ya sudah najis ya najis tapi ada madzab lain yang mengatakan enggak najis tapi enggak usah kerumat anjing geger kalau rektor kampus punya anjing tapi ilmu itu bagus untuk kelangganan kadang andekan enggak ada madzab malik maka kita kesulitan menceritakan asabul kafi yang hewan piaraannya itu anjing tapi misalnya anjing disucikan kita juga nanti susah menjelaskan hadis nabi malika itu tidak masuk rumah yang disitu ada apa anjing maka ilmu itu makanya kata Imam Saroni sebagian ilmu itu memang kelangganan tapi enggak boleh jadi praktek tapi harus ada misalnya begini contoh paling api dalam madzab safi'i kan alat pensuci hanya dua air dan tanah air dan tanah yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing Imam Abu Hanifah menambahkan api madzab safi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran madzab safi'i akan kesulitan karena disitu ada najis yang jadi materinya bata hukumnya gimana kalau nanti dipakai mecik tapi barokahnya ada beberapa madzab Abu Hanifah mengatakan dan api jadi apa tadi tak air tanah api alasannya masuk akal ketika usotul mu'minin orang-orang mu'min yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar berarti api termasuk alat artinya gini batu-batah yang materinya dari tadi najis sekalipun ini menjadi suci karena ngalami pembakaran tapi kata Imam Sa'roni ilmu ini hanya sebagai ilmu jangan sampai kalau kamu mau wudhu gak ada air terus membakar diri ini ribet kan jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelahan-kenan karena kita butuh andai kan gak ada mazhab Abu Hanifah maka kita akan kesulitan pakai batang kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor di tempat yang najis tapi karena ini ngalami dibakar maka hukumnya suci menurut mazhab Abu Hanifah dan itu sering ulama itu sampai sampai apa saya punya kitab pekeh namanya Fardul Masail pengandian ada masalah jadi masalah itu belum terjadi tapi diandikan misalnya kayak di Texas bumi itu bulat-bulat Texas itu kalau dibor itu pas Ka'bah lalu keblatnya dimana bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat yang ada arah itu seperempat tapi kalau Ka'bah itu sama Texas satu Texas dengan Ka'bah itu lalu keblatnya mana sudah bebas arah maka ilmu mengatakan kamu jangan nuruti ilmu hakikat tapi nuruti mindset kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu mindsetnya orang sana misalnya Ka'bah sana ya ikut sana tapi ini tidak mewakili hakikat karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet makanya ini kesulitan dibabak fakih ya seolah lagi kesulitan dibabak fakih makanya fakih itu selalu bicara misalnya gini ada orang sholat seolah lagi setelah salam pertama dia kentut itu sholatnya batal itu lama berdebat yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama sehingga orang kalau sudah salam pertama maka sudah keluar dari sholat maka kalau kentut tidak apa-apa orang yang keluar dari sholat itu salam pertama tapi lalu pertanyaannya kenapa nabi salam dua kali lalu yang kedua gunanya apa ribet kan partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu tapi kalau ditanya dibalik sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan salam berarti salam salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua pertama di semua ulama bilang salam pertama kalau salam pertama sudah pengakhir berarti pembatalan setelah itu tidak punya efek tidak punya akibat itu kan ribet debat fekeh itu memang ribet fekeh itu memang senam otak karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu nah salam milih mana milih salam pertama atau salam kedua pasti ulama milih salam pertama empat kali andekan takbir lima kali itu batal apa enggak satu ulama mengatakan lima kali itu batal karena rukunnya sholat janazah itu takbir empat kali berhubung ini rukun kalau nambahin kelima berarti menambahkan rukun kayak kamu sholat rukun dua kali kan batal sujud tiga kali batal karena menambahkan apa rukun berarti kalau takbir empat lima kali batal tapi pertanyaannya takbir itu adalah wiridan biasa sehingga kalau ditambahkan enggak punya akibat batal jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu kayak kemarin Pak Haris pas pertama mertamu kesini mau ngundang saya tak ceritain dulu sholat janazah itu pasti mait di depan karena lazimnya sholat janazah itu mait di depan tapi mulai dulu ulama sudah berpendapat andai kan janazahnya di belakang pun tetap sah karena janazah itu tidak imam kenapa harus di depan oh tidak imam itu mulai dulu sehingga ketika Arab Saudi pernah ngalami tragedi ada orang yang dibungkus kayak mayit ternyata senjata setelah di dekat Ka'bah dulu tragedi tahun berapa itu pokoknya pernah ada tragedi itu semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit terus ada sholat janazah padahal mayitnya di belakang yang jama jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru janazah di belakang ya tidak tidak keren kasihan kan biasanya di depan ya di depan tapi meskipun janazah ini di depan kita tetap berpendapat andekan di belakang tetap sah tapi tidak usah dipraktekkan nah pentingnya ilmu ini begini saya misalnya dirembang boleh tidak nyolati janazah yang di Surabaya boleh kan padahal yang kita sholati di belakang jadi ilmu itu penting cocok tidak cocok namanya ilmu itu penting terus ada gini lagi pertanyaan di Fekke memang saya sengaja akan ngaji Fekke kalau ngaji intelektualitas orang Muhammadiyah sejuara tapi ini ngaji Fekke ada orang sarongnya itu pas sampai lutut kalau berdiri lututnya tertutup tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka itu batalnya nunggu ruko apa mulai takbir sudah batal padahal pasti nanti batal kalau ruko itu ada ulama yang mengatakan ya batalnya nunggu ruko bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruko ada ulama yang mengatakan yang gak mulai awal sudah gak sah itu karena pasti ngalami batal nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu itu penting karena lalu Allah menilai apa ya nilai niatnya misalnya gini kalau contoh itu mungkin Anda gak tertarik tapi contoh begini kita mau operasi jam 10 siang kita tahu kalau nanti 10 siang akan divonis medis harus makan karena mau berobat malamnya itu kalau kamu orang soleh bayangkan kamu orang soleh kalau orang soleh kan gak punya komitmen kamu milih niat puasa apa kalau jam 10 mesti mokak menisan raposo kamu orang soleh kalau kamu orang soleh pasti milih puasa karena ini romaton meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter setidaknya kita berpikir gini nak mati jam itu paling gak ditulis sebagai orang yang puasa jadi perasaannya orang soleh itu beda kalau orang kok sampai barang ah sebenarnya raposo kok ya mesti sampai gak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa bisa saja kita mati jam 7 bisa saja mati jam 6 kan ditulis Allah sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa terus ada kemungkinan kecil dalam jam 10 itu dokternya sakit atau gak jadi kesana berarti kamu kan gak jadi boka kan ya mungkin juga sama yang tadi dalam jam 10 sebelum rukok orang orang nyarongi sampehan sehingga solatnya normal kamu gak menemukan pakaian yang pas jadi boleh pas setelah rukok mau rukok orang orang wah solatnya kira benar disarongi itu agama jadi agama itu dimulai dari mana coba dimulai dari niat dari komitmen nah sekarang kelirunya kenapa ada garis keras agama itu dimulai dari keinginan ideal itu yang mulai terus ada orang-orang garis keras agama ini enggak agama ini dimulai dari niat sampai ada kaedah agama kalau gak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sama sekali tapi orang enggak sekarang bayangkan islam itu ideal pemimpinnya ya soleh masyarakatnya soleh gak ada maksiat gak ada apa menan apa ilmu kalau secara ilmu mulai dulu ya ada orang dolim ada orang soleh nabi kurang baiknya di angkatan itu ya ada orang munafek sehingga ulama itu sudah berpendapat ideal ya zaman nabi saja ada orang apa munafek itu ilmu kalau menurut iklangan dan inginnya dunia ya steril gak ada maksiat gak ada dan agama itu diciptakan Allah itu memang unik kalau nabi misalnya nabi musa itu yang rumah itu fir'on ketika nabi Muhammad lahir yang ribet manitia ini wabulaham orang dosen UMM coba karena Allah ingin memaklumatkan ke kita bahwa agama ini akan hidup di kondisi apapun Asia istrinya fir'on itu termasuk mu'mina yang dipuji koran padahal dia bukan istrinya pengurus NO atau pengurus Muhammad istrinya fir'on tapi itu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang baik itu gak harus dilingkungan yang mejid paling makmur itu kadang di dunia mungkin ya jangan bakas Mekah Medina itu karuan mungkin diantara mejid yang makmur justru yang di Kanada di Amerika mungkin karena merasa minoritas itu perpustakaannya ada pekajiannya ada tapi banyak mejid di daerah pesantren yang malah sepi karena kayaknya tahu zaman yang mejid itu sudah wajib itu ada daerah pesantren saya ulang lagi ada daerah pesantren didikon pengajian ngomong ngomong pengajian mau selawat ini mau memayu ganjaran pedo ribet kan mau dibantah itu benar mau dibiarkan merusak patah jadi saya mohon sekali ya jadi ilmu itu diperbandingkan supaya perbedaan perbedaan itu biasa dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Shafi itu dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali ya saya ulang lagi dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali misalnya begini ini terakhir percontohan saya nanti dikaji sendiri ada seorang A'robi ini dihadis diulang di semua Al-Qutub Sittah ada peristiwa ini ya A'robi ilah Rasulullah sallallahu alai wa sallam faqala ya rasulullah wa ahlaktu qala wa ma ahlakaka qal wa qaqtu imra'ati finahari romantun ya rasulullah saya ini orang yang rusak kenapa saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang romantun singkat cerita orang ini dihukum berat sama nabi hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika dengan hubungan intim sama nabi dihukum kamu harus merdekakan buddha wah tidak mampu ya rasulullah tidak punya buddha jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial sehingga sebagian kap faro harus memperdekakan buddha kamu kalau gitu puasa dua bulan yang baru puasa dua hari saja kecelakaan malah disuruh puasa dua bulan ya sudah kamu ngasih makan 60 orang miskin saya ini orang paling miskin kok jadi sudah miskin agak hiper lah orang itu itu kata ulama kalau orang jawa gak mungkin makanannya tempe menduan gak mungkin di jawa itu gak mungkin ada orang batal puasa karena hubungan intim istrinya gak cantik cerewet yang lanang mangan menduan itu gak mungkin kecelakaan itu gak mungkin itu gak mungkin tapi kalau Arab mungkin karena makanannya daging singkat cerita terus pertanyaannya gini kalau batal biasa itu kan bayarnya puasa satu hari kalau batal tapi kalau batal pakai hubungan hubungan intim pakai jimak kalau dalam bahasa fakir itu tafaronya berat yaitu merdekakan buddha atau puasa dua bulan berturut pertanyaannya gini jimak istri itu boleh tidak zina jimak istri itu boleh tidak zina itu kan hukumannya berat terus Malik berpikir kalau gitu tidak harus jimak poso-poso rawna udhur rawna opo terus nyate seesok makan bakso tanpa ada alasan syari hukumnya harus sama karena jimak hukumnya boleh berarti semua iftor semua pembatalan puasa yang tidak ada udhur syarak maka hukumnya sama yaitu sanksinya sama masuk akal gak? masuk akal dalam adab imam malik dalam adab safi enggak mulai dulu jimak itu beda mertamu ini ada uang makan ini boleh tapi tidak buku jimak ini harus menemani ngawri tetap beda jimak beda jimak sama makan itu beda setelah itu ada pertanyaan bagaimana kalau makan dulu baru jimak beribet kan makanya itu sampai dibapkan kita bulkhilah fil fiqhi bab merekayasa fiqhi makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama imam safi juga sama ada orang jam segini lapar sekali kalau langsung makan kan kena sanksi ya pergi aja dulu pura-pura ngaji ke gusbah nanti kan jadi musafir itu sudah boleh padahal tidak memang dia pergi karena supaya bisa makan mau tidak kepikiran ngaji tahu-tahu ingin ngaji mumpung Ramadan makanya dibapkan apakah boleh merekayasa fiqhi tapi fiqhi bisa apa dengan status kamu musafir ya memang boleh iftar boleh berbuka itu jadi terus perdebatan perdebatan ulama menyangkut menyangkut fiqhi karena memang masalah furia sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku misalnya adat orang kalau habis salam itu menghadap ke kiblat karena arah terbaik itu kiblat tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum itu memang tek hadisnya itu kita-kita yang meneliti hadis itu semua searah itu berdebat Nabi memuji kiblat itu arah terbaik oke tapi di bab itu Nabi itu akbala alina menghadap ke kita lalu pertanyaannya kenapa menghadap ke kita ada mengatakan karena karena Nabi memang punya tradisi kadang menghentikan ya tentu dulu istilahnya tidak kultum tidak ada istilah itu 7 menit itu tidak ada tapi ada ulama yang analisis begini termasuk kitab Fatul Bari Nabi itu tokoh sentral sebalik lagi Nabi itu tokoh sentral ini kata kitab Fatul Bari bukan kata saya orang-orang yang imam mukhaumi orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing tetap kalau sholat itu ikut Nabi ikut Nabi setelah salam langsung pulang jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ada sejarahnya karena dia mau jadi imam di daerahnya nah tidak kebayang kalau Nabi itu madhub keblat kalau Nabi madhub keblat orang yang masbuk yang barusan datang pasti langsung usoli misalnya Fardul Isai misalnya terus makmum Nabi padahal Nabi sholatnya sudah selesai jadi intinya gini kata Fatul Bari imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai diantara gerakan itu adalah beliau harus menghadap kehadirin atau menghadap ke utara atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai itu feke jadi feke itu cara menganalisis itu memang unik karena kalau Nabi tetap seperti itu posisi pancet seperti itu maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat pertanyaannya kalau mereka sudah takbir malah sholatnya tidak sah kenapa tidak sah menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat jadi menjadikan orang yang tidak sholat sebagai imamnya kan tidak boleh maka Nabi harus memaklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat karena orang datang dari berbagai jadi analisis feke fikhul hadis namanya itu ulama itu mau tidak mau debat karena pertanyaannya itu kenapa ya memang memang mau apa karena yang namanya sosial itu yahtamilu muhtamilatin ada sekian kemungkinan makanya dalam madab istimbad ketika Nabi sodakoh pakai tamer pakai kurma itu ulama mesti menghitungnya itu kut kut itu makanan pokok sehingga imam shafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya karena kutil balat di Indonesia itu beras oke imam shafi'i mainstream tapi ketika era Yusuf Qardowi di Al-Azhar di Mesir sana ulama-ulama mulai mulai usil sama si ingat Bambun sering gejlokan layo petani gabah petani padi wis melarat wajib zakat petani cengkeh kakau suga-suga wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak kut tidak makanan pokok jadi mulai ulama mulai gerah kalau bahasa politiknya mulai gerah yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakau atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak kut tidak makanan pokok geger kan di Al-Azhar geger akhirnya hampir semua ulama berpendapat ya sudah sekarang ketika Nabi menzakati kut makanan pokok itu jangan dihitung sebagai makanan pokok apa saja ma itu apa saja makanya kata Yusuf Kordowi ma itu apa saja makanya semua tanaman yang menghasilkan uang itu wajib zakat nah masalahnya kitab-kitab syafi'iyah itu sudah memluah sudah penuh dengan penjelasan misalnya maka tidak perlu zakat untuk kayak kangkung semangka dan sebagainya lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Moon itu sering dapat masukkan saya pernah dengar sendiri ya iya saya ini punya sawah satu hektare tak tanamin padi itu gak pernah kaya sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya karena tiap 3 hari panen tak kirim ke Jakarta itu orang indrama yang tanya jadi tanam padi gak pernah kaya tanam kangkung kaya karena dia orang soleh kalau zakat boten mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok mau gak wajib dia kaya semenjak itu perubahan di Indonesia ikut akhirnya ada zakat pokoknya asal tanaman yang satu nisop ya wajib zakat masih ada debat lagi ketika nanam ingin dipanen itu dia petani apa pedagang karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk zakat tanaman apa zakat pedagang kalau sampai gak pernah debat berarti sebetulnya anda gak dosen Islam ini berusaha gak pernah diskusi fekeh apa Islam karena saya berkali-kali punya tamu itu begini Gus saya ini pedagang melon tapi dia penanam melon jadi pedagang yang agak ya agak ingin batibahnya itu caranya gini Pak Rektor saya misalnya pedagang melon daripada saya kulak di pasar atau dari petani sudah mahal nyewa tanah sekian hektare terus ditanami melat setelah berhasil ini dia zakatnya tanaman apa zakat pedagang karena dia nanam itu mentalnya sudah pedagang padahal nanti zakatnya beda kan yang satu dua persen setengah yang satu rubuk lusur sama nisu apa nisu lusur sama usur seper sepuluh sama seper dua puluh kalau zakatnya zuruk kan seper sepuluh atau seper dua puluh yang satu rubuk lusur kira-kira 2,5 saya ulang lagi jadi di era modern itu kita jadi bingung pedagang tapi gak hanya petani petani tapi kakekatnya jadi gampangnya ini gini ya kalau saya pedagang beras kalau saya kaya raya itu mendingan nyewa sekian hektare untuk ditanamin padi ya daripada tengkola daripada bu akhirnya perdebatannya ini zakatnya apa kayak apa misalnya tebu petani tebu oh jelas kalau juga nanam tebu itu ingin dijual maksudnya apa itu gue es tebu berhiktar-hiktar kira-kira kalau menurut jenengan ini zakatnya zakat apa tijaro apa zakat tanaman mentalnya tijaro mentalnya pedagang ini saya hanya mau cerita khilaf kadang-kadang orang angen-angen khilaf itu gak mungkin ya sama seperti Endo dan Muhammad dia selalu khilaf awal Ramadan itu memang gak bisa gak khilaf misalnya begini saya beri contoh karena kadang yang khilaf juga gak pernah belajar lucu kan tak beri contoh 2001 itu abad keberapa tahun 2001 abad 21 abad 20 abad 21 jadi meskipun terpaut 1 tahun padahal abad itu 100 100 tahun nah pikirannya orang-orang Muhammad dia seperti itu hilal kalau sudah ngelewati garis ufuk meskipun setengah derajat atau satu derajat itu sudah ikut bulan berikutnya sehingga ya sudah meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan nah pikirannya orang NU enggak harus Rukyah bil fi'li itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya gak masalah NU dan Muhammad dia itu di kitab-kitab seperti itu kita ini gak biasa goblok ya artinya kita taunya kita yang keluarga kita taunya kunot mazhab Hanafi gak kunot mazhab Shafi tapi tahu-tahu ini mazhab NU ini mazhab itu aneh itu kita-kita ini yang gak apa mana ada Muhammad jadi mustahid mana ada NU jadi mustahid jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu gak kunot Imam Shafi itu kunot Imam Shafi pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya gak kunot ditanya kenapa gak kunot Tung Jenengan itu Presiden kunot gak sanggup mati Abu Hanifah dulu ya biasa aja sekarang geger ya karena gak punya kegiatan sebenarnya itu gak masalah mulai dulu biasa saya teruskan nah menurut mayoritas ulama nunggu Ruqyah Bilfi'li Ruqyah Bilfi'li itu gini mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat kalau kamu gak melihat itu bagaimana kena hukum dikara gini Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya gak tahu kena gak saya hukum harus menghormati dia datang gak sembunyi-sembunyi saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat kalau enggak ya enggak tapi Pak Rektor tetap bilang tapi saya hakikatnya datang itu kan ribet akhirnya ya sudah itu gak akan gak ada khilaf sampai mati ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum hukum itu digantungkan sama tahu kalau gak tahu ya misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis pas sholat saya gak tahu sholat saya sah apa enggak sah karena hakikatnya ya memang saya gak tahu tapi hakikatnya ada najis apa enggak ada ya sudah itu sama-sama masuk akal ada lagi khilaf yang senamota pasyamu salah sati'ayamin filhaji wa sab'atin iza roja'atum singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah tafarohnya itu puasa tiga hari sama tujuh ketika kamu pulang iza roja'atum ketika kamu pulang dalam mazhab safi'i yang namanya pulang itu yang khaji sudah sampai rumah dimana-mana pulang itu ya sampai rumah dalam mazhab abu hanifa enggak ketika orang sudah balik kanan dari arab saudi dari mekkah ya namanya sudah pulang misalnya gini ini pak rektor pak med saya pak haris pak haris mana ya sudah pulang kata saya padahal sampai pandangan tapi bagi keluarganya belum pulang lalu iza roja'atum ketika pulang itu bahasanya siapa bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni kamu ditamoni orang terus kamu tamunya mana sudah pulang tapi tanyakan istrinya belum pulang jadi filaf-filaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksud saya jadi biasa jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah ini masalah furu'iyah masalah fakir itu masalah furu'iyah mau enggak mau harus berbeda misalnya di sholat juga gitu duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah jika sampaikan kalau haji atau umrah orang arab itu jadi duduk anak-anak di kursi duduk sohkannya hanya orang indonesia kalau sholat itu masih duduk ala orang takhiat kalau sampaikan di mekkah duduknya pakai apa-apa kursi ya wah enak seolah duduk karena memang takbirnya di mekkah dengan duduk gak apa-apa saja sah makanya sengenakan awak duduk di kursi ribet kan mau gak disahkan itu namanya duduk mau disahkan masa iya soalnya Allah kok duduk santai-santai gitu tapi mau apa ini mekkah biasanya lagi ini mekkah mekkah itu ya sudah ini mekkah makanya kalau lama berdebat misalnya Bu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca fatihah apa asal Quran dalam mainstreamnya ya fatihah karena sholat di fatihah di kitab tapi cara Bu Hanifah enggak fakro'u matayas saraw minal Quran bacalah apa saja yang mudah bagi kamu asal itu Quran sementara gak gendeng jawa gak nyanyi ya sudah mau apa coba jadi ya susah memang kalau kalau fakih itu ya sudah seperti ada lagi yang masih ekstrim misalnya yang namanya menyebelih hewan itu gimana coba dari hidup ke mati apa pasti mati disembelih yang namanya menyembelih itu penyembelian harus menjadi sebab kematian itu yang sah penyembelian menjadi sebab kematian yang sari sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya khayat dan mustakir punya kehidupan yang normal sehingga kalau gak disembelih ya hidup sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejit-kejit mesti mati ini buat sembelih itu gak sah karena gak usah disembelih mati kan karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan dia kejit-kejit itu kan prosedur tapi gak disembelih pun mati tapi cara masjab malik enggak sepokoknya ngerejek dua nyawa jenisnya kewanurim dengan kamu sembelih berarti matinya mergobok sembelih meskipun nanti gak usah disembelih mati coba hitung secara ilmu matematika kalau gak disembelih hidupnya 5 menit gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati terus dia matinya di persidangan matinya disebabkan disebabkan disembelih apa kecelakaan debat sama-sama WMM aja debat saya pernah mengalami nyata saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil kejit-kejit orangnya tanya halal setelah itu halal suatu saat dia gak terima terus tanya kenapa ya gak kiai pantes kejit-kejit mesti mati yang tidak sembelih karena kiai pantes karena aku tahu kamu itu gak kiai mesti motifnya itu mergob jago jajal cilik gak mutak kok adekan ayam itu bayi kan gak ditanyakan kejit-kejit mati tapi masalahnya ini kan jago eman tapi secara pertanyaannya tadi hewan yang sudah tidak punya hayat dan mustaqir dia hanya punya alhayat al-itiroryah dia punya harukah itiroryah dia mati kejit-kejit prosedur mati harus seperti itu kecelakaan kayak apa kalau mati kan kejit-kejit dulu nah ketika kejit-kejit ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya enggak namanya hidup apa mati pas kejit-kejit hidup caranya malik itu hidup ya sudah kalau hidup di sebelah halal karena misalnya nanti kalau gak disembelai matinya kan 2 menit lagi gara-gara disembelai mati sekarang tetap penyebab kematian itu nyebelai penyebelian ini sebab kematian tapi kalau Imam Shafi enggak cara berpikir wosnemen paling roh besok kaget langsung mati kalau gitu berarti kamu nyebelah bareng mati jadi fekih itu kadang unik makanya ketika ngitung fekih itu unik orang keluar mandi wajah bapak mandi kan si Imam Shafi ditanya kenapa kalau orang lahir kelahiran juga harus mandi namanya anak yang manis yang menggumpal bedanya apa anak dengan mani itu jadi fekih itu kadang lucu di rumah-rumah tenang lucu keluar mani wajib mandi berarti kalau keluar anak ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal sosialis jadi dosen macam-macam itu kan hakikatnya mani itu fekih nah terus ditanya kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati jawabannya masafi lucu dimana-mana sholat itu nyolati mayit yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati kalau itu tidak tidak mayit ya sudah jadi ya iya kan disebut sholat mayit yang namanya mayit itu pernah hidup nah ini kan tidak pernah hidup maka ya sudah seperti itu jadi tidak hilaf itu tidak mungkin nah kalau kit atul ahmin kalau hanya potongan daging mungkin wah itu tidak manusia karena kit atul ahmin sekarang pertanyaannya kalau sudah berbentuk manusia meskipun tidak pernah hidup nah ini mulai perdebatan karena melihat tidak pernah hidup itu tidak memenuhi syarat tapi melihat ini sudah suratu adamian bentuknya sudah nah kira-kira gitu perdebatan fekih makanya dulu awal mula zaman sohabat itu sudah debat masyur kan nabi ada kontingen ke Bani Kureidoh ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor Pak Rektor kamu jangan kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai tuban sebelum tuban ternyata matahari mau tenggelam terus Pak Rektor milih wah sudah sholat di bulu padahal belum tuban padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di tuban yang Pak Haris tidak tetap sholat di tuban meskipun matahari sudah tenggelam karena nabi menyebut tuban singkat cerita zaman itu kan Bani Kureidoh kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Kureidoh ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit sahabat-sahabat sudah kita sholat asar disini kalau sampai sana pasti sudah tenggelam separuh sholat yang separuh tidak kata nabi harus di Bani Kureidoh ya sudah nunggu di Bani Kureidoh meskipun matahari sudah tenggelam sehingga cerita 2 kelompok ini matur ya Rasulullah kita mengalami ini ini perdebatan gini-gini di semua riwayat di hadis-hadis sukhaih disebut falam yu'anlif wahiddan minhuma nabi tidak menyalahkan salah satunya atau tidak menyalahkan dua-duanya itu bahasa Indonesia juga ribet yang benar gimana tidak menyalahkan salah satunya atau tidak menyalahkan dua-duanya gimana bahasa benarnya salah satunya itu dua-duanya tidak kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan kedua-duanya kedua-duanya apa salah satunya yang benar kedua-duanya bahasa Indonesia itu kadang ruwet orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya orang luar biasa nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa orang pinter banget bahasa Indonesia luar biasa kalau sekolah untuk orang-orang idiot juga luar biasa luar biasa kalau dipuji luar biasa itu tidak jelas luar biasa tidak jelas kadang-kadang kita ini tidak jelas tidak itu tidak menyalahkan dua-duanya atau salah satunya keduanya tidak menyalahkan kedua-duanya misalnya dibasakan tidak menyalahkan salah satunya benar atau salah benar jadi itu bukti bahwa ijtihat itu boleh saya ulang lagi bukti bahwa ijtihat itu boleh padahal ini jelas yang satu harus sholat asar padahal matahari sudah tenggelam makanya diantara fakai unik itu begini saya ulang lagi fakai unik saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya bahamun bahamun saya ini kok pasus kadang latihan itu sampai waktu juhur habis saya harus bagaimana jahatnya bahamun itu unik semuanya mengapa-ngosor sholat kenapa ada niat jama atau kodok sehingga cerita terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok kenapa kosor tidak boleh karena kosor itu ekstrim merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2 maka alasannya harus jelas harus jelas itu orang yang latihan di kopasus itu kan dia sudah berasrama di situ berarti dia sudah tak musafir karena asramanya di situ sudah mukim kalau dia kosor itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2 merubah itu ekstrim tapi kalau dia kodok itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya kira-kira kalau kamu jadi malikat ekstrim mana merubah sama menunda ekstrim merubah kan karena 4 menjadi 2 terus ojo jama' takdim tapi jama' takhir itu juga penting bagi pengkaji peke itu penting kalau jama' takhir itu salah-salah sidik rapati popo kenapa? kan mirip duhur kodok kalau jama' takhir kan tapi kalau jama' takdim asar kok di waktu duhur ekstrim mana? perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya belum waktunya jadi itu memang ya memang tadi kajian-kajian fekeh itu memang unik karena bagi ahlinya seolah-olah lagi tapi ini seolah-olah lagi bagi ahlinya makanya ketika nabi menjamak sholat ketika nusuk ketika kaji itu kata imam safi'i lis safar karena nabi pergi jauh karena rumahnya medina tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah gak boleh jama' karena kawasannya gak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin tapi kata imam malik gak? ya lin nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jama' karena alasan jama'nya karena nusuk karena haji bukan karena jarak terus diteruskan lagi kalau karena pergi boleh jama' memangnya pergi itu kenapa? karena repot nah itu masalah kan masakoh setelah semuanya ada orang-orang yang ngawur kan resepsi jama' ribet resepsi duit utangan kan capek wah itu sudah jama' ribet kan jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin bikin masalah pertanyaannya jama' itu masih gampang karena bentuknya sholat masih empat yang ekstrim kalau kosor karena bentuk sholat empat menjadi dua maka kata bahamun pesannya nak kuwera mesti bener jika alasan itu tidak mesti benarnya pokoknya sementing tidak kosor juga tidak jama' takdib karena kosor dan kosor ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim jama' takdib juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum maktunya kalau jama' takdir kan biasa kalaupun salah kan mirip kodok ya mirip kodok biasa kan tidak ini saya cerita jadi fekeh itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi konsekuensi yang seperti itu makanya pertanyaannya misalnya bagaimana hukumnya penyembelian niwat mesin ya ripet kan bagaimana nyembelah dari apa ini belakang saya baca di kitab-kitab nyembelah dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal apa itu hulkum dan marik itu terpotong tapi pertanyaannya jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini makanya perlu ditanya ahli medis setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus mati kan potensi ketika dipotong dari sini potensi sudah berstatus mati makanya kalau misalnya menyebelah dengan dibaca langsung mati itu tetap ada dokto dalam bahasa fakir dokto dia terkaget ada dokto karena tidak bisa bernapas terus mati berarti kelangsungannya bangke jadi orang yang pengkaji-pengkaji fakir itu ya seperti itu memang itu yang ditekuni tapi kita-kita sebagai orang awam ya tadi kalau kecelakaan itu itu pedos tak ayam jago tapi kalau pindah cilik ikhlas ikhlas makanya ada pertanyaan orang-orang saya pernah ditanya itu ya bingung kalau ada orang yang mati oplosan misalnya jadi kan datang sholat enggak ya datang sholat kan dia orang mu'min saya tetap sholat kenapa ya kan matinya oplosan tapi andekan tokoh yang mati kamu sholat enggak ya sholat kan dia tokoh jadi ribet fakir itu ribet makanya Imam Nawawi nanti ngerti kan gini ada orang undang Nabi Rasulullah saya mohon nyolati ini Nabi tanya punya utang enggak? punya Nabi saya enggak mau nyolati majid yang punya utang terus ada sobat datang ya Rasulullah utang itu tak ambil alih kami berarti dia sudah enggak punya utang terus Nabi kerso nyolati pertanyaannya utang itu hal yang boleh seolah lagi utang itu hal yang boleh tapi kenapa Nabi se ekstrim itu tapi ketika Nabi mau kundur itu ngerti kan gini ini PR ya bagi UMM ini PR ya Nabi sebelum kundur bilang gini sholu ala shohibikum saya enggak nyolati ini tapi tolong ini disolati terus kata Imam Nawawi dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan enggak benar misalnya pas dugem mati pas oprosan mati itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati wong mati oprosan kan keren mati oprosan disolati rektor ya sudah tapi kalau enggak disolati nanti ada tradisi yang keliru yaitu janazah tul muslim tidak ngalami disolati padahal siapapun yang muslim janazahnya harus disolati makanya setengah-tengah ya rasa rektor kalau satpam-satpam tetap ada yang disolati itu kata Imam Nawawi jadi ketika ada orang mati enggak benar itu sebaiknya tokoh-tokohnya enggak ikut nyolati tapi awamunnas orang kebanyakan ikut solat jadi itu agak jenis karena tadi ketika tokoh ini nyolati pertanyaannya bedanya apa yang mati ini yang mati oprosan karena sama-sama semua orang nyolati kan enggak ada sanksi sosial tapi ketika enggak disolatkan sama sekali wah lebih parah lagi ini ada janazah zatul muslim tidak disolati sehingga kata Imam Nawawi ini hebatnya Nabi tengah-tengah jadi Nabi Kuntur jangan saya enggak nyolati tapi ya tapi ini kamu harus nyolati kata Imam Nawawi orang yang mati bunuh diri orang yang mati oprosan orang mati secara enggak benar itu asal dia muslim tetap wajib disolati karena solat ini hakul muslim kan seorang muslim diantara haknya apa ketika mati di kafani dimandikan disolati tapi ini maslim matinya pas murtakibul kabiroh pas melakukan dosa besar dan itu sebab kematiannya kalau dia oprosan kan sebab matinya karena oprosan ya kan terus ribet mau disolati oleh apalagi misalnya kita ketua ulama pernah terkenal wali wah keren matinya oprosan disolati wali kan ribet kan nanti yang repot malekatnya itu ya ini yang enggak kata saya pernah baca kitab itu yang repot malekatnya itu ada yang bilang gini orang yang punya hutang itu pasti nanti hisapnya berat diaudit malekat sampai bisa nyawur hutangnya sementara malekat kena konstitusi kalau Nabi mendoakan harus mustajab ini kan ada dua hukum yang berlawanan sekali Nabi berdoa itu harus dituruti malekat enggak boleh doanya Nabi enggak dituruti malekat sementara aturan Islam juga harus dituruti bahwa orang yang punya hutang harus tersandra oleh hutangnya tapi nasib dunia Pak Haris kan ah enggak 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 efek gitu jadi misalnya Pak Haris dikatakan nangis enggak enggak efek malekat enggak itu enggak 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 masalahnya kan itu nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang nanti sama kalau yang yang mati oplosan ini yang doain wali wali sampai doanya wali kan harus terkabul sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi daripada ngerepot malekat sudah lah wali-wali ini enggak usah ikut nyolatin yang nyolati orang-orang enggak jelas ini sehingga kan malekat kan santai aja kalau mau nyiksa tapi kan sudah didoain enggak efek karena doanya orang-orang enggak penting itu ada itu di sarah sarah muslim di sarah muslim di bab ketika nabi inginkan babu kawli rasulillah selalu ala sahibikum jadi belajar fakih itu asiknya karena tadi harus dipelajari kalau enggak ilmu ini hilang terus nanti takutnya lagi ilmu fakih itu direduksi sosial misalnya gini PP wongcilik orang melihatnya ini karena yang oplosan wongcilik orang larat tidak disolati jajal bupati disolati murgo amplopi gede-gede kan terus ruwet kalau di analisis itu kan ruwet makanya kenapa saya harus ngomong fakih supaya semuanya itu tidak didudukkan urusan sosial kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial ribet padahal yang sering mati oplosan itu kan ngomong cilik karena tadi karena tadi kalau orang suka pakai whisky yang mahal yang insya Allah tidak mati kan gitu misalnya mati kan ya omor kok pertus semacam-macam itu kan artinya ini kalau tidak diterangkan secara fakih kiai-kiai yang tidak datang dikira masalah sosial kan OPP salam tembak era gede terus tidak tidak datang terus jadi ribet makanya ini apa lewat pengajian ini supaya sampai lebih tahu ya bahwa khaziana islam ini kata beberapa ulama kafatal lindas maknanya semuanya sehingga Allah akan mentakdirkan kajian islam akan ada di seluruh dunia jadi kenapa IIN Marak di Indonesia UM Universitas NO buahnya karena agama ini kafatal lindas tidak miliknya orang Arab tapi milik semua orang alimnya juga gitu ketika ada liga alim seluruh dunia itu orang Indonesia orang Afrika ya selalu ada orang alim yang kelas dunia seperti dulu ada Imam Bukhari itu asokul kutub bakdha kitabillah kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari padahal dikarang oleh orang Usbek kata siapa Islam Assobyan orang Arab mengakui kalau kita paling sohkai itu Bukhari Mekah Medina pun mengakui kalau kita paling sohkai Bukhari padahal pengarangnya ada orang Arab orang mana Usbek Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu Atos itu mengikut Persia juga bukan orang Arab Sibawah jadi orang Persia ini yang belum ada orang Malang ini tinggal PR ya nyusul ya ya seharga demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh